Intro Halo telur mancing, ketemu lagi kita di konten bongkar-bongkare lagi Ini ada wiki VG King L3000 VIP Premium Indonesia Edition Recommend by Pony Ini tidak ada kendala apa-apa Cuma minta di-crease ulang aja sama dibersihin Let's go Kita buka bagian Ini dulu ya Kering, tidak ada geris sama sekali Gerisnya tinggal dikit Piringnya piring Jepang Kita lepas handle nya dulu Pake kunci Nah abis itu Ini ada dua baut yang macet Terpaksa saya buka lewat sini Saya samper pakai WD Kita lihat Reaksinya Belum masih keras juga sih Sampai hancur loh guys Tapi ininya kuat sumpah Besi-besinya Baut-bautnya kuat Enggak hancur guys Enggak hancur malah ini saya Yang obeng Cina sih Yang obeng murah Ini berkarat di dalamnya Nanti kita bersihkan Nih ada bercak-bercak garam disitu Itu mie garam Sudah mengkristal Jadi kita bersihin dulu Sampai menunggu kurir nantar Apa namanya Kunci bintang Oke telur mancing Ini sudah saya bersihin semua Sekarang kita langsung ke pemasangan Kita mulai dari sini Kita kasih geris dulu Di bagian budi Biar nanti Kalau ada air-air masuk itu Sedikit membantu Untuk melindungi budi dari korosi Sama bercak-bercak Air garam itu Enggak nempel di budi Lalu Kir-kiranya ini juga Dikasih geris juga Buat pelumas ya Saya pakai Shimano AC 2 Biring-biringnya Sebelum dimasukin Itu juga dikasih geris Enggak usah banyak-banyak Secukupnya aja Biar memudahkan Kalau next Client kita datang lagi ke sini Kita gak susah buat ngelepas Gear-girnya Ngelepas-ngelepas Semua-semua yang Nempel itu Kita gak Susah buat ngelepas Kalau udah dikasih geris Nah Bisa dilihat Setiap pemasangan skrup Pasti Saya kasih sedikit geris Supaya Menghindari Terjadinya Karat Di dalam Ulir-ulirnya Baut itu Jadi saya kasih geris Sedikit-sedikit aja Nah Kan bodinya Saya kasih geris lagi Tipis-tipis aja Secukupnya Secukupnya Pemberian geris Pada bagian gear Jangan terlalu banyak Secukupnya saja Yang penting melumasi setiap Selah-selah gearnya Karena Nanti terlalu banyak Putarannya pun juga Ngaruh Jadi ikut berat juga Kalau terlalu banyak geris Meskipun itu gerisnya Yang NLGI 0 Tetap Akan mempengaruhi putaran Semoga Jangan terlalu banyak Seperti Yang penting Terlalu banyak Terlalu banyak Selanjut Kita kasih geris Lagi Di bagian Kir gear bagian dalam ya setukupnya aja yang terlalu banyak bagian spool juga kita kasih grease grease nya beda ya grease yang buat drug sama yang buat gear itu beda jadi jangan disamakan kalau mau mark sama-sama ini juga gak kampas tapi kalau bisa jangan apalagi ini wheel overhead untuk kelas berat terima kasih oke kita cek putarannya kalau udah terasa halus jadi gear nya udah tepat oke ada tadi ada lupa yang dipasang disini ada bearing ya dalam sini ya tadi ada bearing kecil disini ya itu bearingnya tempatnya disini akan pasti grease lagi nah ni oke macam ni terima kasih selamat menikmati untuk pemasangan tutup samping kalau gak bisa rapet jangan dipaksa ya harus dipasangkan dulu dirasain ini harus ditanjemin semua oke kita lak pakai disuruh kita cek oh iya ini nya blue terus menikmati terus menikmati cek sistem drag oke oke gak jalan ini juga gak jalan oke halus gak ada kendala tinggal kita tutup yang ini kita pasang turbo knob nya oke oke keres ini lagi talap oke oke pesan saya tetap jaga real kalian dengan baik biar gak cepat rusak sayang li mahal-mahal tapi kamu makainya gak lama ini tinggal kita spooling kita pasang te nya mojok lali pancing terima kasih